Usai menyalurkan hak suaranya di TPS 12 Tembilahan, Penjabat Bupati Intregir Hilir Herman melakukan monitoring ke sejumlah beberapa lokasi tempat pengungutan suara di Kejamatan Tembilahan dan Tembilahan Hulu, di antaranya TPS Tembilahan Hilir, Tembilahan Kota, Tembilahan Hulu, Tembilahan Barat, dan Pulau Palas pada Rabu 14 Februari 2024. Peninjauan TPS tersebut, Penjabat Bupati Inhil Herman turut didampingi para Forkopimda serta sejumlah kepala perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Intregir Hilir. Di sela-sela peninjauan, Penjabat Bupati Herman tidak luput menyapa para warga sekaligus memberikan semangat kepada para petugas TPS agar memberikan kenyamanan dan kemudahan kepada para pemilih. Kedatangan Penjabat Bupati untuk memonitoring ke sejumlah TPS bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pemilihan umum 2024 secara serentak berlangsung aman dan damai. Saat diwawancarai, Herman berharap, tahun ini tingkat partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak suaranya mencapai 50-80 persen. Dirinya juga berharap agar pemilu tahun ini berjalan aman dan kondusif. Dua di Kota Tempilan tadi ya, tapi tadi di depan kondisi itu TPS berapa? 16 sama 39. Alhamdulillah, termasuk juga tadi di Mboyang, samping rumah makan majot, terus tadi di Jalan Telaga Biru, ini yang terakhir di Pulau Balas, Alhamdulillah hari ini betul, partisipasi masyarakat cukup tinggi ya. Rata-rata hari ini walaupun masih dalam proses penjoblosan, rata-rata ada di atas 50 persen. Insya Allah sebelum nanti tutup jam 1, ya paling tidak, terlihat kita kalau bisa yang ikut menjoblos itu di atas 80 persen, kalau bisa 100 persen, Alhamdulillah. Dan nanti kenapa kita, karena penutupannya terakhir di jam 1, jadi jam 1 nanti kita mulai merekam. Dan hari ini karena kondisi, hari ini di mana-mana di, terutama temilahan ini, temilahan kota di Kota, ini banjir. Kalau semalam jam 5 banjir, hari ini mungkin di prediksi jam 6, kemudian sebelum jam 6 itu rekamnya sudah selesai semuanya. Nanti jam sore, nanti mungkin kami keliling juga lagi nih, kami monitor rekam dari perhitungan, bebas yang diperhitungan suara yang kami lihat nanti, pikir mungkin demikian. Jadi insya Allah terakhir, kami hari ini insya Allah keadaan aman, dan damai ke musib ini. Dan hari ini tidak ada kesalahan kebanyakan, bisa menganggap pelancaran, memilih jalanan. Pada kesempatan itu, penjabat Bupati Harman turut didampingi oleh unsur Porkopimda Inhil, Kepala KPU dan Bawaslu Kabupaten Inhil, dan Kepala Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Indra Giri Hilir. Nadia Anggraini dan Popi Andriko melaporkan untuk Gemilang Televisi. Keluar dan Pembe Atom Manipunin. Dan turit súper cantik, terima kasih. Terima kasih.